Taukah kamu, di dalam anime Klaus Room of the Elite Terdapat salah satu adegan yang mengindikasikan bahwa Kenapa Islam melarang wanita menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki Karena di adegan ini diceritakan bahwa Sakayanagi memiliki dendam kepada Yamauchi Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya wanita itu selalu memiliki sifat pendendam Ataupun bisa dikatakan selalu menandai orang yang dibencinya Ini sangat sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata Seperti yang kita lihat Yang terjadi kepada beberapa politisi-politisi di Indonesia Yang selalu memiliki politik menandai seseorang Ataupun berbalas dendam kepada seseorang Lalu ada juga adegan di mana Karuizawa selalu mengeluh karena cuaca sangat dingin Lalu Ayanokoji menimpali ataupun membalas kata-kata Karuizawa tersebut dengan kata-kata Jika musim panas kamu akan merindukan musim dingin Ini menunjukkan bahwa wanita memiliki kecenderungan untuk selalu mengeluh Lalu di sisi lain ada juga adegan di mana Tachibana yang merupakan partner dari mantan ketua OSIS yaitu Manabu Horikita Diberihatkan tidak bisa berpikir logis ketika berhadapan dengan situasi yang menyinggung perasaan Ataupun hal-hal yang menyangkut pada asmara dan juga cinta Ini menunjukkan bahwa semua wanita itu sama saja Meskipun ada juga beberapa wanita yang bisa dikatakan cukup pintar ataupun cerdas Namun secara naluriah wanita selalu menggunakan perasaannya dibandingkan logikanya Dan di anime ini juga diperlihatkan jika kita mati secara sekilas Mungkin Horikita memiliki kecerdasan dan jiwa kepemimpinan di atas rata-rata Namun di anime ini juga disebutkan di salah satu episodenya bahwa Horikita Suzune sebenarnya sama sekali bukan Horikita yang sebenar-benarnya Karena ia berusaha meniru kakaknya yaitu Manabu Karena baginya kakaknya adalah role model yang harus ia tiru mulai dari penampilannya dan juga selera serta jiwa kepemimpinannya Ya meskipun begitu Suzune Horikita tetap terlihat tidak bisa meniru 100% apa yang dilakukan oleh Manabu Horikita Termasuk kepada kebijakan dan juga hal yang menyangkut dilema pada dirinya Horikita Suzune tetaplah wanita ataupun cewek yang selalu menggunakan perasaannya dibandingkan logikanya Itulah rangkuman